hai 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 semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channelnya dapat tuh BHD dengan saya Bunda Sopi di video kali ini Bunda Sopi mau bikin puding ubi ungu ya Bun apa saja bahan-bahannya yang saya gunakan di sini ada 200 gram ubi ungu yang saya sudah hukus dan sudah potong halut kecil-kecil ya dan ada 700 ml air 8 sendok makan gula pasir 100 ml santan dan ada satu bungkus agar-agar yang warna putih ya oke kalau pengen tahu cara saya buatnya tonton terus video selanjutnya Bunda pertama-tama akan saya haluskan dulu atau saya blender dulu ubi ungunnya saya masukkan dan tambahkan air nah ubi dan airnya sudah tercampur dengan baik Bunda sudah terblender semuanya untuk merebus ubi ungunnya dan yang sudah di blender dan tambahkan gula pasir santan dan juga agar-agarnya aduk hingga merata dan tambahkan sejemput garam ya Bund supaya rasanya enggak terlalu manis nah ini sudah mendidih biarkan sebentar mendidih dengan baik ya Bund tapi dikocok terus sampai nanti kompornya dimatikan ya kita masa dengan api yang sangat kecil karena enggak biarkan ke luar ya tetap kita aduk supaya tidak banyak yang busanya ini yang putihnya ini supaya hancur ya Bund nah ini sudah mendidih dengan baik kita matikan apinya tetap kita aduk agar buinya yang diatas ini busanya hilang ya oke kalau sudah tercampur seperti ini tidak ada busa diatasnya siapkan loyang dan inilah ya Bund kita diamkan sampai menyerah di suhu ruang ya Bunda dan ini untuk yang puding yang keduanya ya Bund puding susunya saya menggunakan 600 ml susu cair 6 sendok makan gula pasir dan ada 2 bungkus agar agar pertama-tama akan saya masukkan dulu gula pasirnya dan 2 bungkus agar agarnya yang warna putih ya kita aduk kita aduk hingga larut kalau sudah tercampur dengan rata kita asa di atas api sedang ya Bunda aduk terus hingga mendidih dan ini ya Bund sudah mau mendidih dan aduk terus hingga merata ya Bunda dan aduk terus hingga matang ya Bund saya memakai api yang kecil banget supaya matangnya biar matang banget ya sekarang sudah mendidihnya dengan sempurna ya sudah saya matikan aja dan aduk hingga busanya hilang ya Bunda ya supaya nanti hasilnya lebih cantik kalau bui-bunya sudah mengurang kita diamkan sebentar yang pertama yang tadi saya bikin sudah mengeras ya Bunda karena ini sudah biarkan beberapa menit yang lalu sekarang akan saya tusuk-tusuk menggunakan garpu jangan terlalu dalam ya seperti ini aja supaya nantinya untuk puding yang keduanya bisa lengket ya Bunda seperti ini kalau sudah ditusukkan semua yang untuk puding yang pertamanya saya akan masukkan puding susunya yang saya buat jadi masukkan secara berlahan ya Bunda jangan semuanya dituang dulu dan ini setelah beberapa menit saya simpan ya Bunda ternyata sudah mengeras dan kita sekarang balik Bismillahirrahmanirrahim dan ini dia ini hasil kue yang kita bikin hari ini ya Bunda rasanya sangat enak dan juga lembut dan juga bahannya ekonomis banget ya Bund kalau Bunda-bunda suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe dan juga di share ya Bund supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati